Guncangan gempa bermagnitudo 6,0 yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada Jumat malam mengakibatkan kerusakan rumah. Rumah rusak dari yang retak hingga ambruk dan hampir menimpa penghuninya. Jumat malam, BMKG menyebut telah terjadi gempa bermagnitudo 6,0 mengguncang Bantul, Yogyakarta. Akibat gempa, warga di kawasan Bantul, Yogyakarta ini keluar dari rumah dan berkumpul di pinggir jalan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Sesuai informasi BMKG, gempa bermagnitudo 6,0 cukup kencang diresakan warga. Gempa juga terasa hingga ke Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan sebuah rumah ambruk dan hampir menimpa penghuninya. Akibat kuatnya gempa, sebuah rumah di desa Nambang Rejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Ambruk. Seluruh penghuni rumah langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Sejumlah warga juga berjaga-jaga di luar rumah mengantisipasi munculnya gempa susulan. Terus ada gempa yang kedua, itu kan besar sangat. Jadi saya langsung lari, narik putu saya ini. Langsung saya keluar, yang penting saya keluar dari rumah gitu. Nah sampai di sana, saya tengok itu rumah sudah begitu... Ya bunyi-bunyi, kertok-kertok-kertokan, jadi saya luar. Nah terus itu langsung rubuh itu. Di Kulon Progo, sejumlah rumah di Kapanewon Galur rusak. Tembok-tembok bangunan banyak yang retak. Bahkan ada pula yang retak hingga ke bagian atap rumah. Sebagian genteng pun berjatuhan dan kayu penahan atap terangkat. Kondisi rumah ini membuat warga mengungsi sementara waktu. Petugas masih terus mendata dampak dari gempa bermagnitodo 6,0 yang mengguncang Yogyakarta dan Jawa Timur. Satu rumah, pemiriknya atas nama Ibu Kliwan, yang mengalami kerusakan yang cukup lumayan parah. Itu rawan Amrul lagi ya? Pastinya karena kuda-kuda tadi ketarik ke selatan, jadi posisi ini rumah miring. Sementara itu di Pacitan, guncangan gempa yang terjadi di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta juga terasa kencang. Akibatnya sejumlah bangunan warga ataupun perkantoran rusak. Tidak hanya permukiman warga, kerusakan juga terjadi pada bangunan instansi pemerintahan. Pelafon ruangan jebol karena tertimpa runtuhan atap bangunan. Tim Liputan, Kompas TV